hai oke guys selamat datang di dunia otomotif by channel Edi Saputra kali ini saya akan memberikan informasi mengenai trouble di kendaraan Mitsubishi Pajuro Sport dimana kendaraan ini tidak bisa jalan meskipun dia di posisi P R N D terutama D nya ini tidak bisa jalan kalau dia posisi R dia tidak bisa jalan mundur kalau posisi D dia tidak bisa jalan ke depan ini adalah handle dari transmisi otomatisnya kita lihat di sini waktu di dashboard posisi P kita ke posisikan P bisa ini kita ke posisi R di dashboard juga bisa ya terlihat handlenya posisi R kita ke posisikan ke N di handle dan di dashboard juga bisa ke posisi N terlihat tapi jika untuk posisi D di handle transmisi di dashboard tidak terlihat tulisan D nah ini jika terjadi demikian dapat dipastikan bahwa kendaraan tidak akan bisa berjalan ke posisi depan di menandakan adalah ada indikasi kerusakan di transmisinya terutama di inhibitor suite simak terus videonya sampai selesai di channel edisa putra oke sobat otomotif ini adalah inhibitor suite yang sudah kita lepas dari kendaraan bentuknya seperti ini kita bongkar semua inhibitor suite nya ada sebuah baut jumlahnya 6 kita lepas semua nanti akhirnya akan terlihat seperti ini ada dua buah yang kita lepas ini untuk yang bergesekannya berhubungan tuas handle transmisi dia yang bergerak ke kanan dan ke kiri posisi PRND ini adalah ujung yang sudah aus tadi yang tidak menempel sehingga akhirnya posisi posisi D tidak terlihat ini kita akan bersihkan di kedua sisinya kalau yang ini adalah pos yang untuk berhubungan antara dia terminal DPRND dia juga bisa untuk ke posisi sport itu manual gigi 123 secara manual nanti kita akan bersihkan dan bersihkan sehingga bisa normal kembali nah sebelumnya kita bersihkan juga dibawahnya seperti alat yang terlihat ini itu dibawahnya ada sebuah spring ini terlihat spring springnya kita akan melarkan kita tarik sehingga nanti lebih menekan ke rumahnya nah ini adalah posisi dari yang udah kita bersihkan juga untuk bagiannya yang dapat gesekan tadi juga kita bersihkan semua dari Chris nah ini adalah yang kecil tadi yang diatasnya spring itu karena dia yang bergerak kita ke kanan ke kiri posisi PRND itu pasti akan terlihat aus cara memperbaikinya yaitu harus dengan cara di solder kita tambahkan timah tenol diatasnya sehingga nanti yang terlihat aus akan rata kembali kita lihat di sini kita solder menggunakan tenol sampai didapatkan kondisi untuk switchnya ini posisi rata ini harus hati-hati karena jika kita pegangkan panas kita pakai alat filler gig untuk meletakkannya harus benar-benar panas agar hasil tenol yang menempel di alatnya ini menempel dengan baik kalau menempelnya tidak baik nanti bisa di patirkan akan lepas dan persinggungannya ke rumahnya tadi tidak akan maksimal dan nanti malah timbul trouble posisi yang lainnya tidak akan muncul di dashboard yaitu tadi PRND nya jumlahnya ada tiga kita akan beri tenol semua kita kasih solder karena jumlahnya memang tiga tadi sudah aus semua rata-rata ini kendaraan yang sudah berumur diatas lima tahun oke setelah semua disodel dengan baik kita pasangkan dirumahnya ini terlihat sodelnya halus jadi setelah kita solder juga perlu dilakukan yang namanya amplas di amplas sampai hasilnya benar-benar rata setelah semuanya kita bersihkan dikasih kris dan rata tadi permukaannya kita pasangkan di rumah yang satunya yang ini nah ini juga kita bersihkan di amplas kita kasih kris oke sudah kita pasangkan di kendaraan setelah tadi dibongkar kita rakit baut 6 tadi kemudian kita pasangkan di kendaraan ini adalah inhibitor suite Mitsubishi Pajero Spot automatic transmission yang dipasangkan di transmisinya untuk inhibitor suite ini jika ganti itu harganya kurang lebih 1.300.000an namun jika masih kita bisa perbaiki kita perbaiki saja dengan merbaiki akan menghemat ongkos servisnya nah letaknya dia ada di transmisi sebelah kiri nah untuk di bagian kirinya ini jika kita lihat dari bawah akan terlihat yang berhubungan dengan handle transmisinya ini akan kita coba setelah kita pasang di kabin nanti oke kita sudah masuk ke dalam kabin kita coba on kan nah ini posisi netral di dashboard ada tulisan N dan di handle transmisi posisi N kita posisikan ke PRN D nah ini terlihat D menyala kita di posisi handle transmisi posisi D terlihat juga di dashboard D menyala yang tadi sebelumnya sebelum di repair ya D nya tidak menyala sekarang sudah menyala ini untuk yang manualnya ada gigi 1 kemudian kita tarik ke depan ada gigi 2 kita posisikan ke D posisikan ke N nah ini posisi handle transmisi N di dashboard juga N posisi R di dashboard juga R posisi P di dashboard juga P ini alhamdulillah sudah normal kembali maka kita akan coba kendaraan ini untuk berjalan jika posisi D di dashboard ini menyala D saya pastikan kendaraan bisa untuk berjalan jadi kerusakannya tidak ada di automatic transmisinya namun ada di inhibitor sweet nya oke kita coba mundur tapi yang mundur masih normal masih bisa yang tidak bisa adalah posisi jalan nah ini bisa jalan ke depan terima kasih jangan lupa subscribe channel edisa putra terima kasih terima kasih